Nah Mbak, ini motornya apa Mbak? Ada WCB CC sabar Kenalin dulu nama awal-awal Dobi kita-cita Kenal kan nama saya Devi Saya Sales di Kawasaki Malang Oh, nomor BA? Nomor BA? Hey everybody welcome back with me Pada kesempatan kali ini Saat saya sedang turing ke Malang Saya ingin ajakin kalian untuk main-main ke rumah Degua saya, ya ini adalah markas Kawasaki Malang Yang berada di Jalan Kia Tukrapto, Kota Malang Nah, karena Moto Pro Dondaina Sekalian saya mau service Nanti kalian ajak Untuk tahu seperti apa pelayanannya Bukan hanya itu ada keseruan apa di dalam By the way ada hidden gem yang ayuk banget Dijirun kawai Yuk, ikuti terus vlog ini sampai habis Yang jelas sangat seru banget Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Dukung terus saya berkreasi Check it out! Nah guys, sebelum masuk Ini toko aku tak serahkan dulu sama mekaniknya Supaya diatasi Karena saya mau bantu Motor Pro Dondaina Mau bapak? Nah itu, disana Nanti kita ajak masuk kesana ya Seperti apa bengkelnya Supaya kalian tahu Mereka adalah tim-tim profesional dari Kawasaki Malang coy Nah, ayo baru masuk Nah, disinilah motorku nanti akan Ditangani oleh mereka Supaya makin Jeren Oke guys Daripada nungguin disini kelamaan Yuk, langsung kita masuk ke dalam Kita lihat keseruan apa yang ada di dalam Menjiru ini masih ngewayu soalnya Yuk Nah guys Yuk langsung masuk Halo selamat siang dah Bisa dibantu pak Ya bisa saya mau service Oh ya silahkan Silahkan Oke Silahkan 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 Bisa dibantu Ya mau service Silahkan Bisa dibantu Ini mesinnya Ya Tunggu sebentar ya Hari input terlebih dahulu ya Oke yuk Nah guys Untung di input Daripada nunggu kelamaan pengong Yuk Motornya Motornya Keren-keren Nah mbak Ini motornya kuliah mbak Yes guys Ada Cc sabar Kenalin dulu Nama Nama Dobi 081 3 32 62 3 3 3 3 3 Nah para garengan silahkan catet sendiri ya Hahaha Ini ada apa aja ini Ini ada Mas Eri Oh itu yang TR itu Hybrid Keren Ini yang berapa sekarang Kalau yang ini 28 38 sekarang Kalau yang ini Ini 36 Ini 36 Wah itu yang 36 Nah harus dibeli coi Ini yang ada juga Ini Ini Perbedaan W1 itu 75 TR yang ini Sama yang biasa itu ada perbedaan Di Rasio Jadi kalau kalian Pengen naik motor Yang lebih New Yang bawahnya Ini ada yang TR Karena gini satunya Lebih Tumat Jendal Lebih jambat ya Ketimbangnya Biasanya Biasanya lebih smooth Bawahnya Karena ini untuk Riding Santai kota-kota Tapi ini untuk TR Untuk Trabass ya Jadi lebih Balak bawah Yang jalan Yang dibutuhnya Yang dibutuhnya adalah Putaran bawah Bukan off-speed Nah jangan ini kebalikannya Karena ini untuk Jalan raya Nah jadi Keren banget Untuk lagi Lebih empat Cuma kakakitas bensinnya Lebih kecil Ini 13 liter Apalagi Apa lagi Lainnya Tracker Tapi Ini Supermoto Ini Tracker Mantap Mantap Ini berapa bagi Tracker 44 44 44 45 LIhat gerak Bukan Montak Devin Kira-kira Lu membeli pertama setelah di video ini terbuat Bonus winner Bonus jalan jalan kalau ini apa? kalau ini bf ekstrim ini bf ekstrim se ya bang? ini ganteng ini ekstrim sewa bang? bf ekstrim penting ini buwan jamsin 2, 150 cc warnanya gani banget, koring ini pilihan warnanya juga banyak ini cantik banget R ini apa ya? ini warna kawasaki ciri khasnya hijau kalau item biasanya hijau kalau ini kaya 230S ini ini sekilas warnanya mirip kawasaki stockman yang baru stockman bedanya ke sini adalah lalu lebih pembet lalu belakang lalu depan adalah lebih pembet terus jaga mien dan belakang kalau ini kan tidak tapi warnanya sekilas mirip lah sama stockman yang baru cuman bedanya stockman itu gak legal street ya jadi kalian beli gak bisa dibikin kan di PKB sehingga gak bisa, itu khusus buat kepona ya nah ini lah, ini hot item ini ini berapa harga? ini harganya 59 ini mas bilang ini cantik sekali lupa yang 230S ini mantep banget ini gak tempol pokoknya kalian beli ini dijamin cewek lepek-lepek hahaha terus ini ini sama kayak yang tapi yang bukan SE ya kalau ini yang kaya 250 ini lama ini meskipun kaya 250 lama tapi bener-bener ini worth it banget nih ini powernya gede banget banget jangan salah dan bagi kalian yang posturnya begitu kaya 250 imbang kontornya cuma ya gitu ini ada problema juga kalau kalian pake trabas di medan-medan yang terhalus sempit itu memang menurunkan bedanya kaya 230 yang trail kelebihannya yang trail itu kan powernya gede tapi bodinya slim itu yang dicari sama para penghubi trabas jadi kalau untuk trabas itu bodi gede itu tidak penting yang penting itu bisa berusuhan torsinya gede gitu bener non? nah terus yang keren yang keren jt25 jt25 ini masih belum ready ya kemaren nanti tapi sudah short out iya short out keren jt25 yang RR nggak sudah indian indian deliverynya apa? deliverynya paling mebruari ya? bisa jadi 2-3 bulan 2-3 bulan dan karena memang jt25 RR itu whole item banget itu oke kalian kemari aja nggak usah khawatir langsung aja cari ini yang tadi malu 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 heheheheh nomor WI nya ada catat diw tau ya nggak mau catat salamu diw heheheheh oke sekian dulu perjalanan saya ke kawasaki malang ini sekarang nggak ngopi disini pengen tadi motor kemari thank you terima kasih terima kasih